Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya floating window bisa di semua aplikasi ini teman-teman ini sebetulnya caranya mudah sekali ya kita tinggal aktifkan opsi pengembang atau opsi developer nanti ada settingan yang kita aktifkan Oke seperti contoh disini kita lihat nah ini game Apex Legends Apex Legends Oke kita coba ya Apex Legends kita login saja meskipun belum launching Nah di sini kita pilih jendela mengambang nah ini tidak dapat atau tidak tersedia ya kita coba lihat lagi klik nah ini tidak tersedia Oke selanjutnya di sini game revolution game revolution di sini juga sama nih ya tidak bisa aplikasi tidak tersedia ya atau tidak support nah Oke selanjutnya Instagram nah Instagram nih teman-teman kita akan coba lihat di sini ya Instagram mana IG ya IG nah Instagram di sini Oh itu udah ada nah Instagram Oke kita coba di sini Instagram klik Oke kemudian kita coba aktifkan floating window ini tidak bisa nah selanjutnya caranya di sini teman-teman masuk ke ke setting kemudian ke bagian setelan tambahan dan ke opsi pengembang ya opsi kembang opsi pengembang klik kemudian ke paling bawah nah di paling bawah teman-teman di sini cari yang namanya aktifkan jendela bebas bentuk bebas klik kemudian di sini paksa aktivitas untuk bisa diubah klik Nah cukup dua yang ini saja yang diaktifkan Oke selanjutnya ini kita keluar saja seperti itu kemudian di sini kita akan coba Instagram kita klik Instagram kemudian klik lagi dan klik ini nah ini bisa dijadikan floating window untuk Instagram kemudian game ya game kita coba di sini tadi yang nggak bisa ya Apex Legends Apex Legends selanjutnya kita coba di sini klik Nah ini dia ini dia bisa menjadi layar mengambang selanjutnya di sini ya ini Marvel Revolution Nah kita coba di sini floating window Oke ini dia dia bisa floating window atau jendela mengambang seperti itu teman-teman ya Nah ini bisa nah dengan cara tadi mengaktifkan opsi pengembang seperti itu hampir semua aplikasi bisa dilakukan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa seperti itu dan juga ini ya flight ini nggak bisa nih awalnya nggak bisa ini sekarang jadi bisa ya Nah ini bisa ya seperti ini floating window seperti itu ya ini saya di Poco X3 Pro mau di Poco SNFC juga bisa asal tadi ya di opsi pengembang nah itu bisa diaktifkan yang paling bawah itu yang tadi dua itu teman-teman ya Oke itu aja mungkin ya teman-teman tutorial kali ini mudah-mudahan di sini bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait floating window ya jadi bisa ya sekarang ini bisa semua aplikasi dengan cara aktifkan opsi pengembang yang tadi seperti itu dan kemudian checklist dua yang tadi itu teman-teman ya Oke itu saja Terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai